Hey yo what's up filters Nah gue pengen ngebahas sedikit tentang episode 2 nih guys nih Gue tau episode 2 masih jauh banget dari videonya di upload Dan gue karena gue tiba-tiba kepikiran tentang ini aja malem-malem guys Jadi gue pikir yaudahlah mari kita bikin videonya dan mari kita upload Dan gue pengen tau pendapat kalian tentang episode 2 nanti Nah jadi gini guys So far yang kita tau tentang episode 2 ada 2 hal Yaitu immortal nanti cuma bisa nge-cue antara berdua atau bertiga Rencananya sih gitu ya guys ya Dan yang terakhir nanti bakal ada top 500 leaderboard Nah ada satu informasi ketiga nih guys nih Yang longol tiba-tiba nih Jadi ada seseorang dataminer bernama siapa gue gak tau Ntar linknya gue taro description kalo gue ketemu link aslinya Jadi si dataminer itu ketemu ini guys nih Ada file yang berisi kayak bakal kasih liat kita Kayak berapa poin lagi rank up Terus keliatan rank kita apa segala macem ada textnya Di text editor gitu loh Nah ini berarti something yang sangat-sangat besar guys Kalian inget gak guys? Kalian nonton nih ya video yang Melkau sebutin Sebelum kita masuk ke act 3 Melkau udah ngomong sesuatu ini video guys Nonton dulu deh Next on our priority list is improving experience of high rank players in the rank climb Hopefully some of the changes in act 3 will address common pain points But there are extra features already in the works for episode 2 A few of these include creating a public region-based leaderboard And a potential restriction on the queue size at immortal plus to solo duo These ranks are where the matchmaking pool is very small and therefore harder to reliably make fair matches We're working on these changes as fast as possible And we'll have an update when we can share Currently we're on track to deliver these changes early next year with the launch of episode 2 We also know that these changes come with trade-offs We know there are many of you who like the queue for competitive experience with friends of a wide skill range We see this demand for this kind of team-based competition and it's on our roadmap We just believe this shouldn't be the focus of the competitive queue And we'll hopefully have more news next year Nah guys, di video itu si Melkau udah bilang tuh Nanti bakal ada top 500 leaderboard Sama yang gua tadi bilang Yang immortal bakal butuh 2 atau 3 gitu ya Nah sekarang yang immortal 2 atau 3 itu sebenernya bukan main topic kita disini Jadi kita udah gak usah ngomongin itu lagi sih ya Nah jadi sekarang kita ngomongin soal yang top 500 dulu Nah kalau kalian liat di foto ini Mereka ini sepertinya masih template gitu Jadi gak bisa keliatan top 1-nya sekarang siapa Tapi mereka udah rilis sih di twitter top 1 Kalau gak salah issue ya Tensk, bentar gua screenshotnya gua masih lihat Oke, nah disini kita bisa lihat sekarang contohnya nih ya Di foto-contoh sekarang ini rating 1024 plus 58 Ini sepertinya mirip-mirip League of Legends Jadi ya guys yang kayak keliatan total rating di dunia itu berapa Terus belakangnya ini orang ini naik atau turun ilonya Nah ini sih berarti bagus ya bisa gua bilang ya Jadi kenapa gua bisa bilang bagus Jadi kita bisa tau gitu loh Kayak apakah kita sama top 1 itu jauh banget atau enggak Kalau gua sih gua udah tau gua jauh banget sama top 1 Tapi mungkin kalian-kalian yang nontonin gua tapi ranknya udah radian atau emo 3 atau sekian Kalian bisa tau gitu loh Kayak oh di Asia ternyata gua top 10 siapa tau kan Nah itu bakal keren banget guys Kalau kalian salah satu replayer itu Kalau kalian radian ketik di komen loh gua pengen tau Berapa sih yang radian Nah jadi disini Sebenernya dia udah nge-league dulu ya Dari awal sih gua juga baru ngeh ada tentang ini loh guys tuh Ada plus 58 ilonya keliatan gua juga baru ngeh Tadi ya gua gak sadar ada ini sama sekali Sampai yang gua bilang tentang data minor tadi Ternyata riot udah nge-push 1 file nih guys nih Isinya udah keliatan nih guys nih Udah ada tulisannya Rank rating needed text Jadi udah keliatan nih ada tulisannya Contohnya 100 rank rating points needed for rank up Jadi intinya gitu Jadi maksudnya kayak sekarang gua plat 3 nih Berarti gua butuh 100 point lagi Gua gak tau sistem pointnya nambah berapa Setiap kali menang atau kalah kan biasanya plus 1, plus 2, plus 3 Nah ini gua rasa ntar diubah nih Plus 1, plus 2, plus 3 Tapi hitungannya jadi ada pointnya gitu lah Nah ntar jadi bisa kita masukin buat Buat rank kita gitu loh Ntar kita bisa liat kayak Oh kita ternyata kurang 100 point lagi nih Buat kita rank up Jadi jelas gitu loh kita main sekarang Gua seneng banget sama update yang kayak gini nih Jelas mau naik atau gak itu jelas Jadi kita gak nebak-nebak Aduh gua mau naik ya aduh gua mau turun gak ya Aduh gua mau gimana ya Aduh gimana ya Kalo udah kayak gini Aduh enak banget gua gak usah nebak-nebak lagi Kampret sumpah Kalau orang dari awal bikin yang kayak gini nih Kalo sekarang kan kayak CS sistemnya Nah terus ada tulisnya nih Rank rating continuation text At immortal and above Your rank rating points will continue to accrue Gua gak ngerti artinya apa Your rating points will continue to accrue Mungkin karena gua gak ngerti arti accrue itu apa Mungkin kalo ada yang kalian ada ngerti Taruh di komen Karena gua bener-bener bos artinya apa Dan ada lagi yang congratulations Rank promoted, rank achieved Jadi mungkin gua gak tau secara jelas Tapi mungkin kalo kita rank up arti tulisan Congratulations you have been promoted Rank achieved Rank diamond 2 achieved gitu ceritanya gitu ya Gua juga gak tau ceritanya gimana Dan arti tulisannya episode 2 name Episode 2 Gua gak ngerti kenapa disitu ditulis episode 2 name Kenapa gak episode name Tapi ya intinya Begitu mungkin dia Ngasih tau ya kayak Lu dapet rank ini di episode 2 gitu loh Gua juga gak gitu 100% mengerti what's going on Tapi intinya udah ke leak Data minor udah ngasih liat Kayak ntar bakal Di episode 2 Sampai forward Gua berharap sih Pake sistem kayak gini Terus Dia bakal ngasih liat Kita kapan mau naik Kapan mau turun So Basically Video kali ini cuma gitu doang Karena gua Yang gua bilang tadi Gua malem-malem tuh Lagi ngapa-ngapain Terus gua mikir kayak Andrid ada begini Yaudah gua share ke kalian Nah Mungkin mulai besok Gua juga upload Tentang act 2 Hal-hal lain So stay tune Jangan lupa di subscribe Dan nonton video gua yang lainnya Oke See you guys Bye 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 bye